video berikutnya berbagi pengalaman melatih tendangan melingkar jadi perbedaan antara tendangan melingkar dengan tendangan lurus tendangan melingkar dia akan posisinya awal melengkung sampai di titik akhir juga posisinya melengkung jadi dengan posisi seperti ini kita akan melakukan tendangan melingkar menggunakan kaki kanan putar tubuh atau badan seperti ini begitu angkat langsung melingkar nah dari awalnya kaki melingkar dan terakhir pun adalah melingkar juga ini perganti contoh hasilnya seperti setengah lingkaran jadi memegang peran sulia tendangan melingkar ada yang tendangan melingkar yang rendah ada yang tendangan melingkar yang agak tinggi ini contoh tendangan melingkar yang posisi tinggi jadi lebih dari atas pinggan pergantan foto ini pertama kita melingkar begitu ini adalah hasil endingnya hasil dari lurus akhirnya ada sedikit lengkungan ke arah ke belakang lurus ke arah belakang ini endingnya istilah kaininya adalah merupakan kayak memukul jadi menarik dari lentingan lutut ke arah belakang di dalam lengkungan lengkungan dari lutut itu akan menjadi momentum gerakan yang kita tuju jadi kekuatan power ada di jarah lengkungan kaki seperti itu kita perhatikan yang kiri itu sangat penting sekali disaat memutar dan mengembalikan kondisi kaki biar menjadi normal artinya dalam posisi pada gerakan kaki setelah menyentuh samsa ada sedikit kayak narik seperti itulah momentum yang kita cari sehingga nanti yang ujungnya mengenai kata kaki yang paling bawah ujung kata kaki yang dibawah yang akan mengenai sasar kunci utama juga adalah sedikit ada legitan jadi kelihatannya kalau udah kita perhatikan dengan seksama sebenarnya ada legitan ketika akan melontarkan kaki ke arah belakang jadi posisi melontak sedikit aja dan akhirnya kita lenturkan ke darah sasaran resamsat ini adalah peragaan dari posisi samping putarannya seperti itu jadi kaki kiri yang bertumpul di tanah benar-benar menjadi tumpuan ketika itu goyah akhirnya sasarannya juga akan tidak kena tepat ataupun ketika mengenai sasaran tubuh akan menjadi contoh bisa bisa itu akan menjadi jatuh jangkar jangkar menumpu di tanah kedua juga tapak api yang akan menaruh posisi tenangan kanan ke arah sasaran atau ke arah lawan peragaan berikutnya merupakan melatih tenangan speed atau speed pendek atau bahasanya boleh kita katakan bahasa penghambat jadi tenangan agak di bawah pinggang itu menarik setelah kita tenang kita tarik setelah kita menarik dengan secepat mungkin kita lakukan gerakan tenangan ada yang tenangan di atas atau di bawah pinggang ada juga yang tenang di atas ini sama dengan tenangan lurus hanya saja dikeluarkan setengah begitu ditarik setelah menyentuh karena sasaran akhirnya kaki ditarik semakin cepat menarik kaki itu akan semakin bagus karena habis serangan pertama setelah kita mengeluarkan tenangan pertama kemungkinan besar kita akan bisa melakukan tenangan berikutnya atau beruntun jadi setepat mungkin kita lakukan tarikan kaki setelah membintur di darah samsak nah disini diperlukan gerakan refleks ini adalah satu insting yang kita rasakan setepat mungkin kita harus melakukan lontaran namun tidak kembali kalau penting juga adalah jangkar yang dibawah sangat memegang peran jadi gerakan pinggul juga ketika kita berada dalam pesisi santai kita melakukan serang gerakannya santai tapi begitu ada sasaran dari serangan dari depan kita bisa melontarkan kaki dibawah dan selanjutnya silahkan untuk mengeksekusi dengan gerakan jadi gerakan egosan pinggul ini sangat penting juga jadi semua otot-otot dan juga gerakan tubuh harus bermain jadi satu kesatuan semoga beberapa gerakan yang kita coba share ke teman-teman yang sudah menggunakan kemedasan saya tidak bisa melakukan latihan atau menambah perbenaharaan dalam melakukan gerakan sehingga tidak terlalu tinggi yang tidak terlalu tinggi